ini jalanannya semuanya kayak ginian deh ada ornamin-ornamin, wih ada suara lonceng guys kok aku gak melihat orang lagi ya, apa aku sudah benar-benar tersesat sekarang sorry bukan cuma aku aja, kalian juga sudah tersesat, jadi kita semua sudah tersesat lonceng lagi guys dan kayaknya kita bakal nyebrang pergi ke bawah deh, let's go oke, kita sepertinya udah benar-benar tersesat ini ya, aku benar-benar udah gak tau ini kita dimana dan mau balik di hotel nanti, dimana gitu gak tau disana ada laut lagi disana oke, kita pilih ke kiri aja dulu guys hai teman-teman semuanya, Vincent Hulu disini dan selamat datang di Malta bagi teman-teman yang belum tau, Malta adalah salah satu negara yang kecil dan negara kepulauan cuma ada satu pulau deh kayaknya mungkin ada pulau kecil-kecil tapi pulau main pulaunya itu berada di sebelah selatan Italia dan ya ada banyak sekali turis yang datang kesini dan aku pernah pergi kesini sih sekitar 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, aku lupa ini dia foto-fotonya dan anyway guys, disini aku pakai kamera ini juga nah kalau misalnya teman-teman melihat aku lagi tenteng kamera disini ini karena aku sedang merekam juga guys, seperti ini footage-nya dan ya, kita akan coba explore karena besok aku sudah harus kembali ke kapal dan kita akan lihat ada apa sih di tempat ini kemarin kayaknya aku bukan di spot ini deh, ada beberapa spot lain lagi coba kita ini dulu gitu, nyebrang dulu gitu nah nih teman-teman bisa lihat ada turis bus disini yang tingkat 2-nya itu terbuka guys ini sebenarnya nggak bisa sih nyebrang disini karena bukan zebra cross nggak apa-apa lah, kita lewat sini aja padahal tadinya aku mau ini, mau pergi melihat pantai air asin yang diseberang sana oh ini ada apa disini, mungkin ini hotel-hotel, oh iya sekedar untuk teman-teman ketahui, tadi hotelku berada di depan sana pojokan sana, yang disana itu halo 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 yang ada disana tadi hotelku dan teman-teman kalau mau lihat hotelku seperti ini dia dan lihat guys, di depan sana aku lihat ada Starbucks men oh ini tempat favoritnya Michi tapi cuman kali ini Michi nggak ada disini guys oke, thank you akan dipersilahkan guys, terima kasih sekarang kita akan melihat laut disini guys coba kita lihat aku udah lama banget nggak melihat laut men wow selamat datang di laut men besok kita akan ke kapal pusiar juga dan akan melihat laut lagi guys hidupku di laut men oh my gosh ini bau-bau air asin udah bisa kecium dari sini coba kita eksplor pergi ke sana guys kok nggak ada orang Indonesia disini ya aku melihat bule semua disini guys udah biasa di Indonesia kali ini melihat bule semua disini oh iya aku pakai jersey Indonesia ini bukan jersey juga sih sebenarnya ini tuh kek ya seru-seruan aja sih kita nggak tahu ini mau pergi kemana cuman let's just get lost together aku mau membawa teman-teman tersesat bareng aku dan kemana ya, kesana apa kesini ya kesini aja kali ya kita masuk ke gedung-gedungnya ya kali ya ke kota-kotanya aja kali ya kita nyebreng lagi guys dan disini gedung-gedungnya itu kayak warna-warna ini semua guys ya warna-warna coklat semua seperti gedung-gedung di Eropa karena kita emang lagi di Eropa sih oke kita jalan-jalan dulu ya guys semoga teman-teman suka pada episode kali ini aku membawa teman-teman di Malta aku ingat banget pas dulu pergi ke Malta disini dan aku kayaknya pernah bikin video juga deh videoku tuh tentang belajar videografi apabila teman-teman mau menonton videonya ada linknya di sebelah kanan atas ini tapi itu tuh video lama banget guys dan saat itu aku benar-benar ini benar-benar beda banget sih dengan yang sekarang coba teman-teman nonton nanti ya setelah video ini teman-teman nonton itu tuh beda banget videonya guys oke guys aku melihat laut lagi di depan sana kenapa dimana-mana laut ya ini kok baru nyeberang pulau ini aja kok dari ujung ke ujung cuma 2 menit udah laut lagi disana guys ayo kita lanjut aja dulu kesana ya nanti aku gak tau loh bakal baliknya lewat mana coba nanti kalau misalnya kita balik kita terka-terka aja nantinya soalnya disini juga aku gak aktifkan GPS gimana mau aktifkan GPS pake di internet aja gak ada ayo nyeberang lagi halo banyak juga yang apresiasi youtuber atau content creator disini ya eh kita coba masuk ke gang sana guys sekarang ini kita udah mau keluar dari gang tembus ke jalan yang satunya lagi ini tuh kayak ada gedung perkantoran juga disini macem-macem deh terus ini kita mau belok kanan karena disebelah sana tuh ada laut kok bisa ya dari ujung ke ujung cuma 1 menit 2 menit gitu udah liat laut lagi kita seru banget ya pup disini atau bar-bar disini di pinggir jalan dan ini jalanannya bukan aspal loh guys ini jalanannya tuh kayak puffing block gitu loh seru banget nah disini naik sekitar itu aja pake helm orangnya bagus dong beda sama kita yang selalu bar-bar orangnya coba kita lihat disini ada laut lagi ternyata guys padahal aku baru aja nyeberang pulau dari ujung ke ujung cuma 1 menit 2 menit ketemu laut lagi kita oh iya guys itu yang seperti kubah masjid yang di depan sana aku bisa lihat dari hotelku tadi ini dia footage-nya aja yang bisa juga kamu bisa lihat aku 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 kau aku 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 ini ada apa ya Oke charging station gitu ya tapi yang iya kan untuk charging station untuk mobil-mobil listrik gitu tapi kok bempernya ditinggal di sini ayah naun kita lanjut perjalanan lagi dan kita oh kayaknya mereka mau ada festival disini guys udah dibikin-bikin ini kita coba aja lewat di tengah-tengahnya kalian berdoa aman eh tapi mereka lagi kerja bisa nggak ya janganlah jangan membawa budaya-budaya konoha disini guys ini tuh Malta bukan negara konoha ini apaan ini no parking dari jam 17.30 sampai jam 1 nggak ada parking guys jadi untuk sekarang Oh ya di sini udah jam hampir jam 6 ya di sini dan biasanya matahari terbit eh matahari terbenam di sini biasanya jam-jam 7 jam 8 sih kalau misalnya dulu pas aku masih di Rusia gitu matahari pernah tengah terbenam sampai jam 1 tengah malam 1 diniari gitu loh jam 1 tengah malam dan saat itu lagi puasa juga kebetulan ada teman-temanku yang dari Malaysia dan dari Turki juga yang sama-sama kerja di kapal pesiar dan mereka baru buka puasa ya jam 1 malam terus jam 4 pagi udah udah sahur lagi mereka Oke guys motor-motor disini aku enggak ada melihat platnya di bagian depan motornya guys coba lihat depan motor enggak ada plat nomor depan enggak ada tuh yang belakang ada terus yang depan enggak ada lagi yang belakang ada kat hi seru ya di sini plat nomornya tuh cuma ada di bagian belakangnya aja oke kayaknya kita bakal nyebrang lurus kesana let's see ini ada apa ini disana guys ini seperti acara imblekan gitu tapi ini kayaknya bukan motif Chinese deh ini tuh motif mereka sendiri ha malta gitu nah parkir yang benar tuh seperti ini guys kalau turunan begini roda depannya tuh dikasih belok gitu loh entah ke kiri entah ke kanan kalau lurus begini bahaya oke guys lumayan melelahkan juga tanjakan terus dari bawah sana tadi udah nyampe sini dan sebentar lagi lagi kita melihat ada gedung besar lagi di atas sana sebentar jadi orang-orang sini tuh nggak punya parkiran gitu loh rumahnya itu mereka nggak punya parkiran jadi rumahnya itu langsung jalan raya dan mobil-mobilnya itu parkir di pinggir jalan rayanya gitu loh guys nih teman-teman bisa lihat kan rumah-rumah disini parkirannya disitu semua di pinggir jalan dan sudah ada line line atau garis-garisnya jadi emang yang diperuntukkan untuk tempat parkir di depan situ ini dimana lagi nih kita ini coba kita naik nanjak lagi tapi enggak ada orang disini coba kita sebelah sana manakah disana kita bisa melihat manusia-manusia guys soalnya kalau nggak ada manusia juga nggak seru juga nih bangunan-bangunan disini tuh keren banget ya guys ya ini tuh kayak batu-batu murni batu yang dipahat gitu dan disusun ini seperti ini lihat pintu-pintunya tuh masih pintu jaman-jaman kerajaan Romawi ini guys gemboknya juga gembok-gembok jaman kerajaan Romawi ada ventilasi yang dibawah gini juga seperti jaman-jaman penjajahan ini kekaisaran Romawi oh sepi ini guys ini udah sepi dan aku nggak tahu ini udah dimana dan kita mau kemana coba kita jalan aja dulu guys kenapa ya orang-orang sini nggak menyediakan parkiran gitu entah di basement gitu parkirannya disini hujan kena hujan panas kepanasan kasihan mobilnya nggak sih kalau di Indonesia kayak kayak gini emang udah dirawat Oh ada jendela yang terbuka di atas guys ini acara apa ya tadi warna merah sekarang warna biru ada apa ini Hoi kita udah nyampe di sini guys oh di sini ada panggung yang udah Oh ini acara apa ya di situ ada gambar-gambar malaikat dan nggak tahu ini acara apa coba kita lewat di sebelah sini aja ini di Malta mereka mayoritas agama apa juga aku nggak tahu tapi biasanya kalau di Eropa gitu itu biasanya katolik deh kayaknya ya soalnya di Itali juga kan Roma Itali gitu-gitu ini jalanannya semuanya kayak ginian deh ada ornamin-ornamin ih ada suara lonceng guys gimana itu udah lama aku nggak mendengar suara lonceng kok aku nggak melihat orang lagi ya apa aku sudah benar-benar tersesat sekarang Sorry bukan cuma aku aja kalian juga sudah tersesat jadi kita semua sudah tersesat lonceng lagi guys Oh lonceng apa ini ya di sini jam 6 sore Oh ya mungkin lonceng jam 6 ya mungkin lonceng jam 6 sore ini guys soalnya biasanya biasanya sih kalau jam 6 sore di lonceng maksudnya apa ya enggak tahu juga mungkin biar pertanda aja di sini udah jam 6 lo gitu loh hahaha Hai mana loncengnya Ayo kita telusuri guys uh kok begini aku tanya ini kayaknya mall di depan ini deh Hai nih teman-teman bisa lihat yang sebelah situ itu adalah mall dan kayaknya kita bakal ini berang pergi ke bawah deh let's go Oh iya itu loncengnya guys di depan itu guys loncengnya di atas sana No coba kita zoom guys ada lonceng besar ada lonceng kecil Hai sekarang kita lanjut perjalanan Hai apa cuma aku yang suka dengan ornamen-ornamen atau bentuk arsitekturnya ya Hai bagus sih kalau arsitektur di Eropa itu Oh ini tuh gereja guys nih Hai ini adalah gereja dan Hai coba kita ke bawah sekarang di depan sini ada Falcon House yes kalian tahu nggak Falcon House itu apa ini dia guys Falcon House artinya apa sama sih aku juga enggak tahu guys tapi bagi teman-teman yang tahu boleh banget tuh dikomen di bawah Oke kita sepertinya udah benar-benar tersesat ini ya aku benar-benar udah nggak tahu ini kita dimana dan mau balik di hotel nanti dimana gitu nggak tahu di sana ada laut lagi disana Hai coba kita ke arah mana ya kiri apa kanan ini Oke kita pilih ke kiri aja dulu guys kalau misalnya kita tersesat nggak papa guys kalian kan bersamaku jadi kita tersesatnya bareng-bareng anyway at least teman-teman bisa melihat suasana kota atau negara Malta melalui video ini dan apabila teman-teman suatu hari nanti ada rezeki bisa jalan-jalan ke sini mampir ke sini atau Hai mungkin bisa bawa keluarga bisa bawa temen atau siapapun itu ih ini borosan lewat wangi banget Hai mereka mau ngedit kali ya ini bukan urusanku guys hahaha ih guys disini ada mobil Sirion juga sama kayak di Indonesia aku baca di belakangnya tadi Sirion Oh ada March juga disini guys Nissan March Hai tuh ada Nissan March besok aku mau berangkat masuk ke kapal pusiar besok aku bakal dijemput di sini dan konten-konten selanjutnya nanti it's all about ship game semuanya tentang kapal pusiar lagi dan rute kita pada pelayaran kali ini tuh di Spanyol di Itali di Yunani teman-teman pasti tahu yang namanya Santorini seperti ini fotonya guys Nah di sana kita bakal setiap minggu nanti akan mengunjungi di Santorini dan beberapa tempat yang ada di Yunani juga seperti Athena kayaknya pernah pergi ke Athena juga deh dulu pas dulu tahun berapa ya tahun 2000 Aduh 2018 atau 2017 deh kayaknya pergi Oh 2017 ya 2017 pergi ke Athena masih banyak spot-spot atau tempat-tempat lainnya lagi nanti yang seru bakal bisa kita kunjungi guys ini tuh BMW loh di depanku ini dari grill depannya ini aja aku udah tahu dan di sini BMW B aja ya sampai besok-besok begitu aku udah thank you orang-orang sini itu benar-benar respect loh sama pejalan kaki dan kalau misalnya seperti tadi mereka pasti mempersilahkan kita untuk jalan duluan Woi ini apa nih guys Trattoria ini apaan Trattoria Oh seperti tempat minuman gitu juga guys jual-jual minuman kalau masuk ke sini ini apa nih Oke guys kita udah nyampe di San Gilijan aku baca di situ Oh iya ini hotel kita tadi deh kalau nggak salah kalau tidak salah kalau salah ya Oh iya udah tadi tadi kita perginya lewat sana yang ini belok ke belakang sana akhirnya kita tembus ke laut yang di belakang sana dan kita baliknya di sini guys Oh keren banget perjalanan kita kali ini lihat restoran-restorannya di situ seperti ini loh guys keren ya sambil melihat pemandangan pinggir jalan dan ada lautnya juga di sebelah sana Coba kita nyebrang lagi guys ada pembalap dari sana hai oke Hai dan kita melihat pantai lagi dari sini guys yuhuuu Hai kayaknya aku bakal berhenti sejenak dulu di sini menikmati suasana pantai dan kita akan lanjutkan vlognya lagi nanti muak muak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke guys ini udah sore aku mau balik ke hotel dulu soalnya aku mau ngedit guys mumpung disini masih ada wifi gratis di hotel soalnya besok kalau udah nyampe kapal selain wifi nya susah juga mahal banget guys tau sendiri kalau udah di kapal di tengah laut wifi nya tuh susah kita ngambil dari mana kalau bukan langsung dari satelit tapi namanya di tengah antah berantah pasti yaaah guys coba lihat ATM nya guys ATM nya tuh disini ini ATM dan itu tuh benar-benar di luar guys tidak ada di ruangan sama sekali lihat benar-benar di luar ini jalan raya ini trotoar dan ATM nya disitu tadi keren ya mungkin ya mungkin disini tingkat kriminalitasnya tuh rendah sekali atau mungkin hampir tidak ada who knows dan anyway guys terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis yang sudah menemani aku tersesat bareng melihat-lihat negara Malta lebih dekat dan lebih detail lagi anyway guys sampai ketemu di next video selanjutnya di vlog-vlog kapal pusiar saya Vincent Hulusalam sasad jang jang selamat menikmati selamat menikmati guys aku benar-benar tersesat men aku udah di ujung sana sejauh 2 km jalan kakinya mungkin sekitar 1 jam ternyata hotel kutu di depan sana guys dan ini kayaknya sih ya soalnya aku belum nyampe sana rasa-rasanya tuh disana sih aku udah kelewat 2 km tuh kok aduh 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 anyway let's see mudah-mudahan hotel kutu disana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati